Terima kasih banyak-banyak, Yannick. Terima kasih. Filmnya, Semesta. Sebenarnya yang saya mau ceritakan di film ini adalah cerita atau ide tentang bagaimana kita berbicara soal lingkungan hidup melalui angle atau sudut pandang yang sedikit lain dan mungkin belum terlalu banyak yang membuatnya dalam format film. Yaitu berbicara tentang lingkungan hidup, berbicara tentang climate change melalui sudut pandang agama, budaya, dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Kepedulian atau kegelisahan tentang isu-isu lingkungan ini sudah ada di saya sejak lama. Saya sudah banyak bekerja sama dengan pihak-pihak yang punya visi yang sama dan lain-lain sejak mungkin lebih dari 10 tahun lalu. yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup. Saya ingat sekali dulu pertama kali saya berkenalan dengan dunia ini adalah di Aceh, pasca tsunami. Saya bertemu beberapa NGO yang pada saat itu mereka melakukan sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Yaitu mendekati ulama-ulama atau ustad-ustad yang supaya di dalam ceramahnya menyinggung persoalan tentang lingkungan hidup. Karena pasca tsunami tentu banyak sekali masalahnya, apa namanya, hal-hal yang perlu dibicarakan termasuk lingkungan hidup. Jadi saya rasa, wah ini angle yang sangat menarik. Karena agama itu sangat penting bagi orang Indonesia. Ini menjadi bagian keseharian yang selalu menjadi penting. Kenapa kita tidak bicara melalui sudut pandang itu? Saya juga sebenarnya penasaran, ada nggak sih orang-orang yang melakukan sesuatu untuk lingkungannya berdasarkan agama atau kepercayaan yang mereka punya. Salah satu faktornya yang saya rasa penting dan atau esensial adalah bagaimana masyarakat urban seperti kita ini itu terputus dengan alam. Masyarakat di pedesaan akan benar-benar merasakan perubahan ketika mereka mismanage perlakuan mereka terhadap alamnya. Misalnya ada satu bukit yang mereka tebang. Panas langsung daerah itu. Airnya berkurang. Banjir. Itu cepat sekali terjadinya. Dan mereka bisa merasakan langsung. Kita di kota, panas sedikit, oh ada asing, ada masalah. Kita bisa melakukan segala macam teknologi untuk membendung sungai misalnya. Di sana mungkin mereka kemampuannya tidak sebaiknya. Jadi mereka merasakan betul sekecil apapun perubahan bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka. Kita nggak. Kita sangat terdistract sama segala teknologi yang membantu kita. Jadi ketidakpedulian itu saya rasa bukan soal kita nggak peduli. Saya yakin kita sebenarnya tahu peduli dan merasakannya. Cuman memang ada apa ya? Ada satu force di mana kita itu memang seolah-olah harus terputus sama alam. Terutama orang yang tinggal di kota besar. Bisa jadi kuncinya adalah di kota juga. Bahwa perilaku kita harus berubah. Keputusan-keputusan kita dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup kita. Makanan, pakaian, minuman, apa-apa. Harus lebih bijak. Karena pengaruhnya sangat berdampak dengan apa yang terjadi sama orang-orang yang akan dilihat di film ini. Yang ada di pesisir, ada yang di hutan, hujan tropis, ada yang di hutan ada, di semi-urban. Jadi perilaku kita memang harus berubah. We have to change. Coba deh, ketika melakukan sesuatu, is this kompensasinya worth it atau enggak? Atau paling enggak bisa enggak kita sedikit membantu? Karena buat saya, kita harus melakukan semua ini dengan ikhlas. Kalau enggak ikhlas, kita akan jadi orang yang mungkin enggak disenangin sama teman-teman gitu. Dan enggak akan jadi contoknya yang baik juga karena we are too noisy, kita terlalu strict, terlalu, gitu loh. Jadi, at least one step at a time, gitu. I think we just have to find the balance aja sih. Bahwa I'm sure that ini bukan satu hal yang baru, gitu. Perusahaan alam ini udah dari puluhan tahun lalu, gitu, terjadi di Indonesia. So, kita memang harus melakukan sebuah langkah-langkah, gitu ya. Saya rasa di mana kita bisa tetap maju sebagai bangsa, tapi juga bisa bersamaan majunya ini juga maju dalam menjaga lingkungan. I think that would be mungkin agak besar, gitu ya, idenya, tapi that's exactly what we need. Ketika kita lebih bijak dalam penggunaan, mungkin dari sudut pandang lingkungan juga, gitu ya. Mungkin dengan berbicara atau berdiskusi soal lingkungan, kita jadi lebih punya awareness. Doing we need that. Kita menghitung, gitu. Berhitung, kira-kira kalau saya beli ini kegunaannya buat saya apa dan kerusakan yang saya kasih worth it atau enggak, gitu. It's not from us. It's not from sebagaimana kita lebih dewasa dalam menentukan segala macam yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. No matter how small. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang terkasih, bumi ini kita sedang sakit karena bumi kita ini berubah. Walaupun manusia, walaupun bidatang, ciptaan Allah semua, kenapa gajah turun ke kampung? Kita bilang gajah yang salah. Bukan. Kita manusia yang ada pikirannya. Kalau bidatang, enggak ada pikiran. Dan manusia saja yang bisa mengaktur semua ini. Itulah kelebihan ciptaan Tuhan. Karena ini kepentingan universal, sebenarnya. Ketika tanah itu habis, tumbuh-tumbuhan itu tidak ada yang mengasibkan diri. Alam enggak akan kemana-mana. Bumi enggak bakalan kemana-mana. Mereka akan terus berevolusi mau itu ada climate change atau mau global war menyata apa. Tapi bila manusia tetap mau tinggal di sini, mereka harus berubah. Dengan PIL TMA ini, masyarakat menyadari tentang bagaimana menjaga lingkungan, khususnya menjaga mata air. kita perempul, jangan kita ketinggalan. Pasti kita bisa juga kalau kita lakukan sesuatu. Ini jangan dilapisin, enggak usah pakai plastik. Kalau yang terputus dari alam itu adalah banyak masyarakat kota, ya harusnya ada solusi di kota. Karena orang jadi bisa terlibat dan dia tahu peran dia itu apa untuk memelankan, mungkin istilahnya, perubahan iklim itu sendiri. Saya sering bertanya, bagaimana kita bisa mengklaim Islam itu sebagai rahmat seluruh alam pada saat kita sendiri telah berhenti menjadi rahmat bagi tubuh kita. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.